untuk hasilnya ini ayam saya jadi bagus ya teman-teman ayam saya ini jadi bagus dan ayam ini tulangannya pun menjadi padat ya selama kurang lebih beberapa minggu pemakaian ini yang saya rasakan ayam ini badannya tidak menyusun tetapi asal kita tahu caranya teman-teman malah menjadi semakin padat tulangannya ini ya semakin bagus hasilnya nanti dan badan ayam ini tidak gembor juga teman-teman ini khusus untuk ayam yang dewasa tetapi makan disini yang saya bahas dari usia 3 bulan sampai ke 7 bulan ini bisa dipakai teman-teman karena disini teman-teman saya akan menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman saya yang bertanya di kolom komentar untuk pakan yang bagus ya kalau ayam-ayam ini pengen cepat besar dan ayam ini sehat pertumbuhannya optimal sebelum kita memberikan makan kita ketahui dulu jenis pakan apa saja yang bagus untuk diberikan kepada ayam-ayam kesayangan kita ini agar nanti tulangannya pun menjadi padat ya menjadi bagus dan ayam ini badannya itu tidak gembor teman-teman Halo teman-teman jumpa lagi bareng saya kandang ayam pemulang pada video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat ayam cepat besar dan berkembang yang pasti ayam kita selalu sehat teman-teman jadi yang paling penting teman-teman ternakan kita ini tetap sehat maka kalau ayam kita ini sehat pertumbuhannya itu dapat tumbuh dengan maksimal untuk mendapatkan pertumbuhan ayam kita ini dengan baik dan hasil yang maksimal ya teman-teman maka saya akan memberikan tips ya terutama untuk ayam-ayam muda teman-teman ini di atas umur 2 bulan sebenarnya pakan ini juga bisa digunakan untuk ayam usia 3 bulan seperti ayam saya di kandang ini teman-teman ayam usia 3 bulan dan sampai di atasnya itu sebenarnya kita tidak perlu banyak ya teman-teman memberikan pakan asal kita tahu manfaat dari pakan-pakan yang kita berikan ini nah yang pertama biasa yang saya berikan adalah racikan pakan basah teman-teman karena dari usia 2 bulan ke atas itu saya memberikan makan untuk ayam kesayangan saya ini dengan racikan pakan basah untuk bahan-bahan racikan basah ini saya memberikan pur ya pur 594 dengan campuran nasi nah kalau ayam di atas usia 3 bulan itu boleh disarankan teman-teman untuk memakai dedak tapi dedaknya itu harus teman-teman perhatikan juga jadi pilihlah dedak yang kualitasnya itu bagus teman-teman terutama dedak yang halus ya kenapa saya bilang begitu karena dedak ini teman-teman kalau halus itu akan memudahkan sistem pencernaan ayam itu mencerna makanan dedak ini tapi disini kali ini saya tidak memakai dedak ya teman-teman saya memakai campuran pur 594 ditambahkan nasi dan jagung pecah nah kalau untuk takarannya ya teman-teman kita bagi pur itu 1 kg jagungnya 1 kg dan nasinya cukup setengah jadi ini khusus kalau ada dedak kalau ada dedaknya saya berikan dedak itu 2 kg teman-teman nah untuk kapasitas ayam di kandang ini itu pemakaiannya selama kurang lebih 1 minggu untuk ayam saya ini teman-teman karena ayam saya ini sedikit tidak banyak teman-teman untuk waktu pemberian pakan ini bisa dikatakan wajib teman-teman kita perhatikan karena kalau kita konsisten untuk memberikan makan ayam insya Allah pertumbuhan ayam kita ini dapat tumbuh dengan maksimal ya teman-teman ini kebiasaan saya ya sebagai pengalaman saya memberikan pakan pagi itu sedikit dulu teman-teman di waktu jam 9 pagi sampai lah di waktu jam setengah 6 sore itu saya berikan pakannya full pakan pagi ini supaya untuk menjaga ayam ini tidak merasa lapar ya teman-teman sedangkan pada saat di jam waktunya ayam ini makan yaitu jam setengah 6 sore ayam saya ini pakannya saya berikan full beriannya itu 1 hari 2 kali teman-teman yang tak kalah penting yang harus kita perhatikan lagi teman-teman untuk umur ayam nah alhamdulillah dari umur 2 bulan ini pertumbuhan ayam ini dapat tumbuh dengan maksimal teman-teman asal teman-teman itu konsisten melakukan makan ayam di jam 9 atau di sorenya di jam setengah 6 ya teman-teman Insya Allah pertumbuhan ayam dapat tumbuh dan cepat besar nah lalu setelah memberikan makan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memberikan air minum setelah kita memberikan makan ya terutama pagi teman-teman air minum tetap harus ada standby di kandang karena air minum ini lebih memudahkan ayam untuk mencerna makanan dan sama seperti kita ya manusia membutuhkan minuman kalau ayam ini tidak minum maka ayam ini nanti badannya itu akan menyusut akan kering teman-teman jadi percuma juga kalau kita memberikan pakan yang tepat untuk ayam-ayam kesayangan kita ini kalau tidak memberikan minum maka pertumbuhan ayam ini akan kurus jadi badannya itu malah menyusut Nah itu bisa menyebabkan ayam sakit ya nah makanya kita harus menjaga juga kesehatan ayam ini untuk suplemen tambahan teman-teman ini bisa teman-teman kasih berupa kacang hijau kacang hijau ini kalau ayam ada juga yang suka ada yang tidak teman-teman tetapi dibiasakan saja untuk memberikan sedikit-sedikit campuran pakan untuk ayam-ayam dewasa khususnya jadi kalau untuk ayam-ayam di bawah dewasa itu ya ayam-ayam umur tiga bulan itu enggak usah dikasih kacang hijau teman-teman tapi kalau ayam itu udah umurnya segini ya seperti umur ayam saya ini itu enggak papa teman-teman berikan aja campuran pakan kacang hijau ya jangan sedikit-sedikit Nah untuk perbandingannya itu kacang hijau nya cukup seperempat ya atau setengah kilo 500 gram itu dijual dengan harga 8000 rupiah teman-teman banyak yang jual di warung-warung atau di pasar teman-teman karena saya juga memberikan ya teman-teman pakan kacang hijau untuk ayam-ayam terutama di atas umur 7 bulan teman-teman supaya nanti ayam saya ini dapat tumbuh dengan optimal eh kalau ayam itu tumbuh dengan optimal dan ayam ini ukurannya udah masuk maka penjualan pun akan cepat laku teman-teman karena ayam dari postur badan jenis pakan juga menentukan sekali untuk membuat ayam ini cepat besar Nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kesempatan kali ini jika ada salah-salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan sekali lagi ini cuma sering teman-teman bukan maksud untuk mengurui salam kandang pemula terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!